FACEBOOKER LAPAR! Gak ada bosen-bosennya kita ngomongin pasangan yang baru ajar resmi jadian di ANTV kemarin. Cinta bersemi di panggung FACEBOOKER ANTV ini. Bintang tamu saya kali ini yang tadi akan menjawab pertanyaan kita, Ayu Ting Ting! Hei! Kemana? Ayu! Tapi Mami Nunung tuh pengen banget diomongin, besok dong bahas Mami Nunung. Yang dipanggil Ayu Ting Ting, Ayu makan mau ikut-ikut. Bahas siapa? Mami Nunung besok 2 episode. Sabtu Minggu. Gak ada Sabtu Minggu. Silahkan duduk Ibu Ayu yang cantik. Iya terimakasih. Ayu Ting Ting. Mukanya semeringah banget ya. Iya dong. Penyanyi dangdut Indonesia yang paling terkenal hits nomor 1 saat ini. Syahir Sheikh. Pemain Bollywood yang sedang bekerja di Indonesia saat ini. Dua-duanya adalah idola, betul? Betul. Dua-duanya memiliki fansnya masing-masing. Kemarin jadian di Facebooker akhirnya kedua fansnya sekarang bersatu menjadi Aisyah Lover. Kemarin itu cuman pengakuan akhirnya. Jadian emang gak kemarin. Emang? Makanya gue tuh nahan-nahan doang biar gak keceplosan. Oh emang jadiannya? Bener kan? Jadiannya bukan kemarin itu kan? Bener gak? Bahas yang lain. GECOMEL! GECOMEL! Sis! Aduh! Semakin panas gini ya. Jadi ini biar gak simpang siur. Biar gak simpang siur. Dia tuh jadinya sebenarnya udah lama. Udah lama? Iya kan? Tapi saya itu kan temennya, sahabatnya. Bulan apa Sis? Pokoknya makin dia suruh ngaku. Ya kan? Ini sebenarnya kalau di Facebooker itu gak ngaku. Ngapain sih? Kalian ini kerjanya cuman merumpai. Pindah, pindah, pindah. Ibu kos ngomel. Ibu kos ngomel. Bubar. Bubar. Bosa biaya ngomel. Kenapa jalan diliatin? Kenapa? Kenapa Bapak liatin? Kenapa? Dia balik badan pas balik badan heboh banget. Heboh banget. Emang gitu tau. Ibu Ayu Tingting. Kembali ke Ayu Tingting. Oke? Oke. Gimana sih perasaannya Ibu Ayu? Waktu itu kalau gak salah ketemu Syair Sheik pertama kali kan di ANTV ya? Iya. Kalau boleh tau emang akhirnya bisa ketemu itu gimana perasaannya waktu itu? Maksudnya awal bisa ketemu apa gimana? Awal bisa ketemu. Karena kan sebelumnya, maaf nih ya. Sebelumnya kan Bu Ayu ngefans sama Mahabharata. Iya betul. Terus akhirnya bisa ketemu sama. Saya suka banget gak cuma Mahabharata doang dari serial-serial India yang lain di ANTV saya suka gitu. Dan kebetulan emang saya nonton banget Jessica dari awal. Ngikutin? Ngikutin jadi saya ngefans gitu. Terus ketemu waktu itu di Facebooker waktu mereka semua dipanggil kesini? Iya. Bu Ayu gimana perasaannya? Oh berarti ketemu mas Syair itu pertama kali pas di Facebooker ya? Iya di Facebooker. Mas sebelumnya gak pernah? Eh emang? Iya. Enggak. Eh Kak Ruben bagi-bagi cerita deh. Jangan gitu. Eh Ruben bilang lu rumpi banget ya. Pau aja. Setau gue. Sebelum. Lu ngapain sih mau kopi? Ngetik omongan lu. Oke. Setau gue. Sebelum saya sampai sini. Itu mereka itu udah komunikasi. Dan itu ada macomblangnya yang nyomlangnya. Artika. Artika. Ngomongin apa? Bubat. Ayo Ting Ting silahkan kembali ke bampu panas kita. Malu mulu lu dikit-dikit bubat. Bu Ayu. Jadi ternyata sebelum ketemu di Facebookeran TV sini. Waktu Maha Abarata diundang pertama kali. Bu Ayu sudah komunikasi sama Syair Sheik. Kan saya dikenalin sama Kartika. Ya jawab. Bagus. Bagus nih. Karena saya bilang gini. Saya bilang sama Kartika gini. Kartika saya ini ngefans banget sama mereka gitu. Tolong dong saya cuma pengen ketemu pengen foto sekali aja. Udah cukup. That's it itu doang. Saya gak minta yang lebih. Saya pengen foto karena saya ngefans banget sama mereka. Terus Kartika kasih. Dan kebetulan. Dimintain nomornya. Dan akhirnya saya bilang kalau saya tuh ngefans banget sama kamu. Karena saya sering banget nonton di apa namanya. Di NTV gitu. Saya berharapnya saya bisa ketemu bisa foto bareng. Gitu. Kecomeng. Yang ini. . . . . . . . . . Kami denom kenapa? 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 Oke, kita kembali lagi nih Ke Bu Ayu Terus udah gitu, itu waktu share masih di India Iya Katanya FaceTime-FaceTime-an bener Enggak, enggak Cuma kenalan gitu doang Saya bilang saya fans Terus perasaannya waktu pertama kali ketemu gimana? Senang, karena Saya kan cuma ngeliatnya tadi kan di TV doang Gimana sih kalo kamu punya ketemu idola Kamu ketemu, ya pasti kamu senang dong Waktu nonton Mahabharata Tanya ya, waktu nonton Mahabharata Punya feeling gak? Wah Arjun ini bakalan jadi pacar gue Oh tidak Enggak Saya gak ada yang namanya punya Maksudnya Ayu gak ada gitu Ah dia bakal jadi cowok gue Enggak Cuma dalam hati itu bilang gini doang Gue bilang loh setiap ketemu laki-laki Ini bakal jadi korban gue Itu terlalu frontal Itu terlalu frontal Eh tapi Bu Ayu Kan sebenernya gini Syahir itu kan dulunya punya fans sendiri Syahir Shake Lovers lah ya Anggep aja Itu kan dulu Waktu sebelum ibu menyatakan nih Kalo kalian udah jadian kan Maaf-maaf Ibu sering dibully Sama fansnya Syahir Yang gak mau Ibu jadian sama Syahir Terus sekarang nih Ya biasa Sekarang ibu udah Udah jadian udah ketauan Masih suka dibully gak? Banyak Masih Sampai sekarang pun banyak banget Cuma ya Ya wajar aja kalo mereka kayak gitu kan Ini namanya mungkin kan Mungkin idolanya gak suka Karena mungkin Ya saya kan Tau sendiri kan masih banyak perempuan lain di luar sana Yang jauh lebih Babi cantik Iya lah itu saya Itu nomor satu Jangan khawatir kayu Jauh denger-dengar nih Jangan khawatir dibully Iya Ini juga lagi rame aku lagi dibully Oh Oh Mami dibully kenapa? Eh Nungung sekarang kok cantik banget Apa itu disuntik solikin ya Solikin silikton 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 Mam Terus udah gitu mam Cara ngatasin Hater-hater gimana? Didiemin aja Sabar aja biarin aja Ada gak yang mau disampaikan kalo yang suka ngebully mami tuh di Media sosial Doain aja Iya iya Mudah-mudahan Dibukakan pintu hatinya Amin Jadi tidak berperasangka yang buruk lagi sama saya Karena Biar gimana pun Saya juga gak tau kalo Kejadiannya akan seperti ini Gitu jadi ya Karena jodoh di tangan Tuhan Jodoh mau Rezeki semua di tangan Tuhan gitu Jadi Jangan pernah memandang saya sebelah mata kalo kalian belum terlalu mengenal saya Betul itu dia